Intro Sebetulnya legenda-legenda pecel belut di Surabaya itu Ada di Banyu Urib namanya Belut Pak Pur Namanya dulu terkenal dengan Belut Bu Abang Nah itu yang paling legend di Surabaya Namun karena tempatnya itu di perkampungan untuk menuju ke sana susah Maka kemudian ada inisiatif dari bekas pelanggannya Untuk membawa belutnya Pak Pur ini berada di tengah kota Dan kemudian di branding dengan nama baru Yang namanya spesial belut Surabaya Salah satunya ada di kayun sini Nah bagaimana ceritanya belutnya Pak Pur yang legendaris itu bisa dibawa ke sini Dan siapa yang berinisiatif untuk membawa ke sini Ikuti saja Poina Erek Pak Setiawan Saya kan mengenal sampean ini kan juragan bes Kok tiba-tiba juragan bes Dodolan belut itu ceritanya pie Jadi bisa dikatakan Sudah sejak lama itu memang saya ini Pelangganan belutnya Pak Pur yang di Bapang Tahun berapa itu? Tahun 90 Jadi semenjak saya kuliah di UNED Saya sering diajak teman-teman untuk makan makanan yang khas Surabaya dan unik Awalnya saya juga merasa agak geli Tapi ternyata setelah saya nyoba kok makanan ini ngeni Nah Pak Setiawan Kalau dulu Dulu kan waktu mahasiswa karena tertarik belut ini Itu tahun 90-an Nah kemudian ada ide untuk membuat belut Membawa belutnya Pak Pur ke tengah kota dengan brand baru itu kapan? Jadi gini Saya melihat bahwa SBS ini Yang notabene itu adalah Haji Pur Itu saya rasa ini memang Makanan masakan lokal yang menurut saya mempunyai potensi Jadi saya pada saat itu buka itu bukan karena melihat ramenya seperti itu bukan Tapi karena saya memang penggemar Saya memang passion Suka di masakannya Jadi saya gak lihat rame sepinya gak lihat Cuma saya karena senang Akhirnya apalagi saya kenal sama belionya itu sudah kayak bapak saya Jadi historinya panjang Jadi sebelum merk ini ada patentnya pun itu Saya sama Pak Pur ini sudah seperti keluarga Akhirnya beliau memberikan kesempatan kepada saya Ya awalnya tidak sengaja Jadi pas saya makan saya ditawari Mas Heri Mas Heri apa mau buka belut gitu Loh 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 Purun Pak Saya bilang gitu Insya Allah Ya gak apa-apa Kalau Mas Heri senang gini-gini Coba Karena saya memang Dilihat belionya mungkin Pelanggan yang paling sering Paling setia ya Paling setia Dan saya komunikatif gitu ya Saya orangnya kan Ya Banyak orang habel Kalau orang Jawa bilang grap ya Ya Terus saya melihat kan Saya pada saat itu Saya lihat itu Kes-kes Di bakso kepala sapi dan rawon setan Yang dimana Malah pemilik daripada merk itu Itu dipatenkan duluan oleh pelanggannya Akhirnya saya Mempunyai inisiatif Membantu Haji Pur Untuk proses mematenkan merk Oh berarti ini SBS ini Patennya di Haji Pur Di Haji Pur Brandnya SBS Atau kemudian Masakan belutnya Brand SBS Itu sudah dipatenkan Sudah dipatenkan Nah kebetulan Saya salah satunya Yang membantu proses Untuk mematenkan Karena saya merasa Apa namanya Aset bangsa ini Harus diamankan Ya ini berarti Menarik ini Jadi sebetulnya Ini adalah Belutnya Haji Pur Yang ada di Boabang Banyurib Yang kemudian Dipatenkan Dikasih brand Dibantu oleh Pak Erie Setiawan Dikasih brand baru Dengan nama SBS Dan kemudian Penjualannya pun Di tengah kota Dengan kemasan yang lebih baik Dengan restoran yang lebih baik Jadi kalau di tempatnya Haji Pur Dulu Warungnya kecil Bukanya malam Jadi sampai Tengah malam Segala Harus antri Dan itu Yang menjadi legenda Nah ini meneruskan legenda Dengan segmen pasar Yang lebih Menengah ke atas Dengan Dengan cara dibikinkan Seperti ini Dan ini juga Menjadi legend Karena kemudian Yang disini Menjadi jujukan Untuk para Artis-artis Atau pesohor-pesohor Dari Jakarta Bisa dilihat dari Apa namanya Foto-fotonya ini Jadi Ada banyak foto-foto Artis Yang makan Pernah makan disini Saya lihat ada Padi Raisa Ada Raisa Ada si Ari Lasso Ada Ben Ada Kunto Haji Ada Ben Ada Cak Lontong Ada Ben Itu ada Raisa Anda Andra Andra Ini luar biasa Jadi Memang ini Salah satu contoh Kolaborasi Dengan salah satu Kuliner legend Di Surabaya Dan untuk Mempertahankan itu Dengan mengangkat kelas Yang menjadikan Orang Lebih luas Bisa merasakan Legenda Belutnya Pak Purbu Abang Banyu Rit Nah Sebenarnya Bagaimana sih Enaknya Belut Pak Pur Dengan brand baru SBS ini Nah Yang Yang populer Yang terkenal itu Ada dua Menu Satu Pecel belut elek Yang ini Yang dua Pecel belut kering Nah Saya tidak tahu Apa yang membedakan Tapi yang jelas Belut elek ini Digoreng Dengan agak basah Disertai sambal Dan yang selalu menjadi Ciri khasnya adalah Ada bawang putihnya Nah yang elek ini Bawang putihnya Dikelupas Bagus Yang ini ada Kulitnya Kita coba ya Kita mulai dengan Bawang putih dulu Enak lebut Sambalnya Sambalnya juga sangat terasa Coba aja dengan sambal Ini dulu Kita coba yang elek Jadi belut itu Selalu punya Apa namanya Tulangnya di belakang itu Tapi kemudian Kita bisa makan dengan Mengelupasnya di dalam mulut Nah Kalau kemudian Tidak suka yang lembek Seperti ini Ada pilihan lain Jadi yang digoreng kering Ini namanya Belut kering Gurih Nah kita pengen tahu deh Sebetulnya Kenapa kok ini malah disebut Elek Belut elek Gimana mas Eri ini Ceritanya gimana ini Ini ceritanya Menurut Haji Pur Jadi Versi dari Haji Pur Kenapa saya Tanya Bah Niki kok Namanya elek itu Kenapa Ini mas Biasanya Elek itu kan Tidak disukai orang Elek itu Mempunyai konotasi Yang negatif Gitu ya Tapi eleknya Yang untuk masakan Belut ini Adalah Sangat benar Dan memang terbukti Menu elek ini Best seller kita Jadi orang Kalau yang Pesan belut elek Mesti Dia udah Pelanggan dan player Kita ngomongnya player Gitu ya Karena secara Kasiat Secara untuk stamina Belut elek memang Terbukti Kasiatnya apa? Kasiatnya Dia kan Ibaratnya Untuk stamina Dan untuk Dia proteinnya kan tinggi Jadi businya Karena dia dimasaknya basah Ibaratnya agak setengah mateng Tapi Mateng sebetulnya Tapi itu Zat-zat yang untuk Apa namanya? Proteinnya Tidak hilang lah Tidak terbakar Ini juga enak Tapi secara karakter Beda Gitu Yang memang Ini enak Tapi ada lembutnya Jadi ada Nah saya gak tau Apakah Sambalnya itu Kita bisa order Yang pedas Tidak pedas Atau pedas sekali Gitu Jadi Untuk sambal Itu disesuaikan dengan Keinginan pembeli Jadi kita ada opsi itu Namanya TL itu tanpa lombok Jadi lombok satu Sampai super pedas Yang lomboknya sampai 13 sampai 15 15 lombok? 15 lombok Satu porsi begini? Satu porsi Itu untuk penggemar-penggemar Yang memang Memang Dia sukanya Makan langsung berkeringat Yang istimewa Katanya Katanya lomboknya ini Iya Sambalnya ini langsung di Iya Jadi By order Jadi tidak ada Sambal Yang ready Disini kita Jadi Ada orang pesan Langsung kita bikinkan Jadi Sambalnya Betul-betul fresh Gitu Nah Kalau sebagai ini Franchise Standarnya Pak Pur Nah Pak Pur Menyediakan apa ini? Standar resep Standar Iya Pak Pur Jadi resep itu Semua dari Pak Pur Bahan baku juga Dari Pak Pur Termasuk belut Cobek Oh cobeknya juga dari sana? Ya cobek dari sana Rasi Kakak Itu adalah Bahan baku Bahan baku Yang tidak bisa Terhentikan Yang membuat Rasa ini tetap Otentik Seperti yang Di Panyurim Jadi seperti itu Nah sebetulnya Kalau ini ada Ada kayak Bawang Putih Bawang putih Yang ini kan Digoreng juga ya Digoreng Bawang putih yang digoreng Ini fungsinya Ini fungsinya Kalau untuk Kesehatan itu Untuk Meluruhkan kolesterol Dan dia juga Bagus untuk otak Jadi Bawang putih itu adalah Vitamin otak Salah satunya Dan untuk jantung Dia juga bagus Karena melancarkan Peredaran darah Jadi Belut itu terkenal Proteinnya tinggi Tapi juga Kolesterolnya tinggi Nah disini Sudah diperhitungkan juga Untuk Mengurangi Apa namanya Dampak kolesterolnya itu Diimbangi dengan Disediakan Bawang putih Tapi sebetulnya Bawang putih disini Tidak hanya Demi kepentingan Kesehatan itu Mengimbangi Kadar kolesterolnya Yang ada di dalam Belut Tapi juga Memberikan rasa Karena itu Makannya harus Apa namanya Dengan Makannya juga Harus bersama-sama Kalau bisa Saya juga Makan ini Saya jual belut Juga seneng Makan belut Sebetulnya Makan ikan Makan belut Itu yang Paling enak Dengan tangan Tidak perlu Pakai sendok Coba ya Saya akan makan Pakai tangan Kita sertai sambalnya Kemudian Sama nasinya Termasuk dengan Dengan Ini ya Apa namanya Bawangnya Permisi Untuk lalapannya Oke Kalau membutuhkan Ada lalapannya Ini Kemangi Kemangi Kemudian ada Kacang 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 panjang Kacang panjang Dan kemudian Ada mentimun Jadi paketnya Setiap satu porsi itu Ada lalapan Kemudian ada Satu porsi Belut Apakah kemudian Belut elek Atau belut kering Kemudian plus nasi Kita coba Pakai tangan Selamat menikmati ya saya kira ini menarik bahwa bagaimana menjaga belut ini menjadi tetap enak ini belut segar kemudian bahan-bahannya juga diolah secara segar bikin sambalnya tidak tetap sambal tapi kemudian langsung dibikin di coek ini dan kemudian memasaknya juga fresh nah ternyata bahan bagunya pun juga ini belut alam bukan belut buji daya nah kawan jadi yang penting ini kadang-kadang kuliner legend itu harus berubah sesuai dengan zamannya kadang-kadang banyak kuliner legend yang kemudian habis sesuai dengan umur pemiliknya dan kemudian dia tidak bisa berkembang menjadi lebih legend lagi karena tidak menyesuaikan dengan perkembangan dan SBS ini sekali lagi adalah bentuk kolaborasi dari model bisnis modern yang profesional dengan pemilik kuliner legend namanya pecel belut Pak Purbo Abang Banyurin terima kasih Mas Seri enak sekali dan saya kira jangan lupa kalau di Surabaya datang saja ke SBS Kayun tempatnya enak mau ada yang bertempat yang AC ada juga di lantai atas mau makan sambil rapat disini juga ada ruangan-ruangan untuk rapat disini Wena Ere Wena Ere Wena Ere sub indo by broth3rmax